Ada dua pertanyaan yang hampir mirip disini, yang pertama bagaimana hukum pengacara membela kasus yang jelas-jelas bersalah? Pertanyaan yang lain, bagaimana pandangan Islam tentang pengacara? Kita tahu banyak sekarang, banyak sekarang pengacara membela yang salah, tapi menuduh yang benar. Seperti itu rakyat, pertanyaannya. Baik, teman-teman pengacara bisa dapat pahala maksimal, luar biasa sebenarnya. Pekerjaan mereka sangat luar biasa, mulia. Pengacara itu mulia, karena dia bekerja untuk mencari kebenaran. Saya yakin teman-teman pengacara pada saat kuliah diajarin bagaimana menghadapi orang-orang falim. Saya tidak yakin, dan tidak mungkin terjadi pada saat lagi kuliah dosennya ajarin bagaimana membela orangnya salah. Benar gak? Mana pengacara disini? Masya Allah, itu kebayin. Jadi, kerjaan mereka mulia, asal memang diposisikan yang benar. Jangan terima kasus yang jelas-jelas orang salah menjadi bela, karena dia falim. Kita dukung, berarti kita juga falim, kan gitu. Tapi ada orang-orang yang terzalimi, butuh bantuan, bantu mereka. Bahkan sangat mulia. Walaupun di belakang itu tidak mendapatkan hasil duniawi. Allah Azawajal akan menilai dan akan membela. Nabi SAW pernah berkata, bersabda dalam sebuah hadith yang suhi. Dulu di zaman jahiliya, aku dipanggil untuk hilful fudul. Hilful fudul ini teman-teman, beberapa anak muda yang bersumpah atas sama Allah, akan membela siapapun yang tertolimi di Mekah. Seperti itulah. Kalau kita mungkin sekarang kayak tim pengacara. Maka Nabi SAW masuk disitu sebelum masa kenabian. Jadi dulu orang-orang Quraysh ini, suka melihat kalau ada pendatang-pendatang musim haji, orang yang tidak jelas dari suku mana. Dia tidak banyak, cuma berapa orang, tidak ada yang bela. Maka pemimpin-pemimpinnya ini, kepala sukunya, mereka suruh budak-budaknya rampas secara paksa. Ambil secara paksa, ambil. Dia ambil hartanya, dia ambil semua diusir dari Mekah. Seperti itu, tidak ada yang berada yang melawan. Maka anak-anak muda ini bentuk tim tadi ini, namanya hilful fudul. Kata Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi SAW masuk disitu ya. Jadi kalau ada orang-orang ini, mereka yang datang ke rumahnya si kepala suku itu, anak-anak muda ini, bawa pedang. Pokoknya akan menyerang rumah ini kalau seandainya, mereka tidak, ini orang-orang ini tidak kembalikan haknya pendatang-pendatang. Akhirnya banyak pendatang ke Mekah yang merasa aman dengan itu. Dua hilful fudul. Apa kata Nabi SAW? Duh, di masa jahiliya, aku dipanggil untuk mendukung hilful fudul tadi. Sumpah untuk membela orang yang terbalik. Kalau di dalam Islam aku dipanggil, maka aku akan menjawabnya. Sekarang setelah turun wahyu, aku diminta aku akan lakukan. Artinya, kita boleh membela, memang malah ada tim di sini, kesannya kayak tim ya, yang membela orang-orang yang sedang terbalik. Jadi perasaan itu mulia sebenarnya, mulia. Asal dia tempatkan pada tempatnya. Tapi kalau kayak tadi pertanyaan dua-dua ini mengatakan kesannya langsung menyujudkan teman-teman pengacara, mengatakan bahwasannya, ya, tidak bisa. Karena mereka membela yang salah. Nah, ini pengacara yang salah. Gak boleh memang, gitu kan. Dia falir. Banyaknya hati-hati teman-teman pengacara sini kefaliman. Kalau ada orang yang salah, lalu kita menyebabkan dia menang. Pertama, kita membuat manipulasi data. Kita sudah tahu yang orang salah, tapi kita merekayasa, membuat kerangka fikir sedikit yang berubah, sebuah poin-poin untuk membuat dia menang. Ini manipulasi data. Sudah berdosa. Kata Nabi SAW, Sampai menipu kami, bukan dari burungan kami. Yang kedua, kalaupun dia buat orang ini menang, maka dia dipastikan orang ini akan memakan sesuatu yang bukan haknya. Ini dosa lain lagi, nih. Yang ketiga, orang yang sedang terdolimi, di sini sekarang tidak mendapatkan haknya. Dan terdolimi. Penyebabnya adalah si orang ini. Maka banyak nantitan dosa yang didapatkan di sini. Tapi kalau dia bela, luar biasa. Dia bela kebenaran, dia berikan hak orang yang semestinya mendapatkan hak, dan dihukum orang yang memang telah melakukan perbuatan salah. Dan Allah SWT akan memberikan balasan yang besar. Jadi ini pekerjaan mulia, asal diletakkan pada tempatnya. Sama teman-teman yang lain, kaitan-kaitan yang lain, seperti teman-teman notaris juga begitu. Sama, ini perbuatan yang baik sebenarnya. Karena dia membuat data-data yang mendukung pemerintah untuk mensahkan sebuah surat. Asal dia jujur, dia benar itu. Dia bukan menulis sesuatu, mengumpulkan data-data yang falsu. Maka insya Allah ada pahalanya di situ. Dan boleh mengambil jasa ya? Boleh. Bila orang-orang dalam mengambil jasa. Jasad. Dan jasa ini memang lebih akhbal, lebih sejauh dari Farah. Farah itu memugikan satu dua pihak, tanpa ditentukan. Jadi yang tanpa ditentukan, misalnya mengatakan, nanti si pemilik masalah mengatakan, kalau saya insya Allah selesai, saya akan berbagi sesuatu yang saya berikan. Maka itu jasa. Kalau dia sudah mengucapkan, maka dia mustinya memberikan nantinya. Tentunya harus begitu ya. Karena banyak juga orang yang sudah berbagi ini. Bukan ditolong, maka itu ucapan cuma terima kasih. Jasanya orang, transportasi, pakai uangnya orang sendiri, fotokopi, hadapin orang, pulsa telepon orang lain. Mana siapanya? Saya kemarin bertemu dengan salah satu teman pengacara, mengatakan begitu pada saya. Banyak yang dibantu, tapi semua selesai-selesai, terima kasih yang sudah tutup telepon. Selesai. Padahal ini banyak sekali yang digunakan. Tapi dia insya Allah membantu orang, memang niatnya. Cuma ini gak boleh juga ya. Teman-teman yang tertodimi, kemudian dibantu oleh orang lain, harus kita bantu. Harus kita berbagi. Karena kata Nabi S.A.W. Tua ikan buat kalian, maka kafi'u, bapas dia, yang setimpal dengan perbuatannya. Sesuatu yang dilakukan. Kasih. Kalau kalian benar-benar tidak miliki, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Karena itu akan mencukup. Betul-betul tidak ada ya. Orang miskin misalnya, dipertahankan oleh seorang pengacara, ternyata juga kalah. Dia gak bisa kasih apa-apa gitu. Maka dia disini bisa mengucapkan, jazakallahu khairan.